Setelah Anda melakukan semua yang saya jelaskan di dalam video tadi, saya yakin, saya sangat yakin, dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, kehadiran Anda, eksistensi Anda akan selalu dipertimbangkan oleh orang lain. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda. Lalu, saya bertanya balik begini kepada dia. Kamu sendiri, apakah kamu menyukai mereka? Apakah kamu memperlakukan mereka dengan baik? Lalu dia menjawab, mereka semua jahat kepada saya. Mereka semua tidak adil kepada saya. Nah, teman-teman, hal-hal seperti itu kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kalau saya hadir di suatu tempat, itu membawa makna bagi orang lain atau sebaliknya? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu, siapakah saya bagimu? Apakah saya bermakna bagimu? Menjawab pertanyaan itu, apa yang kita lakukan? Bertanya adalah untuk mendapatkan jawaban. Kalau Anda seorang pekerja bangunan, seorang guru, seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang pegawai, atau siapapun Anda, cobalah lakukan ini kepada teman-teman Anda. Menurut kamu, siapakah aku ini? Menurut kamu, apakah saya hadir itu bermakna bagi Anda atau tidak? Dari sana kamu akan mendapatkan jawaban. Mereka akan mengeluarkan semua yang bisa mereka ingat tentang Anda, semua yang mereka tahu tentang Anda. Ada yang positif, ada yang enak menurut Anda, dan ada yang negatif, ada yang tidak nyaman menurut Anda. Bahkan mungkin ada yang menyakitkan. Semakin banyak hal-hal positif yang mereka sampaikan kepada kita, kepada Anda, tentang kita, artinya semakin bermaknalah kita di hadapan orang lain. Sebaliknya, semakin sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada hal-hal baik yang mereka sebutkan tentang diri kita, itu menjadi tanda tanya besar bagi kita. Apakah ini, apakah hidup saya ini masih bermakna bagi orang lain atau tidak? Misalnya Anda seorang kepala keluarga. Tanyalah kepada anggota keluarga, kepada istri, kepada anak. Siapakah saya ini bagimu? Nah, si istri itu akan mulai mencari. Oh, kamu adalah sumber keuangan, kamu adalah pelindung keluarga, kamu adalah pahlawanku. Saya tidak bisa hidup tanpa kamu, saya tidak bisa apa-apa tanpa kamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Semakin banyak yang dia temukan, semakin banyak yang dia sebutkan, maka itu berarti saya sebagai suami, Anda sebagai suami, Anda sebagai istri, semakin bermakna di dalam keluarga. Sebaliknya, jangan-jangan tidak ada yang mereka temukan. Ketika kita bertanya, siapakah saya ini bagimu, lalu mereka kebingungan. Siapa ya? Nah, kalau terjadi seperti itu, itu menjadi bahan refleksi bagi kita. Kayaknya, ada yang salah dengan saya, sehingga tidak banyak hal-hal positif yang ditemukan oleh keluarga saya tentang sayang. Demikian juga, misalnya Anda adalah seorang guru. Tanyalah kepada siswa, tanyalah kepada teman-teman guru. Siapakah saya ini bagi kamu? Siapakah kamu bagi orang lain? Kalau misalnya siswa yang kita tanya lalu mengatakan, Pak guru adalah sumber pengetahuan, pak guru adalah sumber kegembiraan, pak guru adalah sumber inspirasi, dan seterusnya, dan seterusnya, keluar semua yang positif-positif, maka bisa dipastikan bahwa kehidupan Anda, diri Anda, mempunyai makna bagi siswa-siswa Anda. Sebaliknya, apabila mereka keunggungan atau tidak bisa menyebutkan hal-hal positif tentang Anda, menjadi pertanyaan bagi saya. Masihkah saya layak sebagai guru, sementara mereka tidak menemukan apa-apapun yang baik tentang saya? Itulah realitasnya. Nah, tidak selamanya harapan sesuai dengan apa yang kita terima. Yang kita harapkan adalah bahwa mereka menyebutkan hal-hal yang positif, ternyata yang kita alami adalah yang negatif-negatif semuanya. Nah, bagaimana seandainya jawaban mereka itu kebanyakan negatif? Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, ketika kita mau diterima oleh orang lain, maka hukumnya adalah, kitalah yang harus menerima orang lain terlebih dahulu. Setiap orang ada kelebihannya, setiap orang ada kekurangannya, plus minusnya di dalam dirinya, sifat-sifatnya, dan lain-lain. Seperti itulah manusia. Pertanyaannya sekarang, dengan keadaan seperti itu, teman kita, apakah kita bersedia menerima atau tidak? Jangan-jangan, kita sendiri tidak bisa menerima kehadiran orang lain dengan segala keadaan plus minus di dalam dirinya. Nah, kalau misalnya kita sendiri tidak dapat menerima orang lain untuk hidup bersama-sama dengan kita, untuk berteman dengan kita, bagaimana mungkin saya mau mengatakan bahwa, ayo, terima dong diri saya, karena saya ini orang yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Maka dari itu, terimalah orang lain terlebih dahulu, apa adanya dia, kemudian Anda bisa mengatakan, terimalah saya apa adanya. Jangan menuntut kepada orang terlebih dahulu, tetapi kita menuntut kepada diri kita terlebih dahulu sebelum kita itu menuntut kepada orang lain. Apa lagi yang saya harus lakukan supaya kehadiran saya bagi orang lain itu menjadi bermakna? Kita semua, saya dan kamu, saya dan Anda, ingin dipedulikan oleh orang lain, ingin dihormati oleh orang lain. Tapi hukumnya, kuncinya terlebih dahulu adalah, kita lah yang harus terlebih dahulu, peduli kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya peduli? Contohnya misalnya begini, adalah tidak mungkin Anda peduli kepada orang lain, ketika Anda bersalaman seperti ini, lalu muka Anda menghadap ke tempat yang lain. Ketika orang sedang berbicara, dengarkanlah. Ketika orang sedang berkeluh kesah, dengarkanlah. Mempedulikan orang lain tidak harus membantu dengan uang, materi, dan seterusnya. Bisa dilakukan dalam hal-hal sederhana. Ketika orang lain hadir, kita merespon bahwa ada orang di sekitar kita. Nah, seperti itu, sehingga dengan demikian, orang akan melihat sesuatu yang baik dalam diri kita, maka dia pun akan berlaku demikian kepada kita. Apakah Anda bermakna bagi orang lain? Ini kuncinya. Kita semua, kamu dan aku, harus berkualitas. Dengan begitu, orang akan melihat kita sebagai pribadi yang berkualitas, yang pantas untuk diperhitungkan. Kenapa yang saya maksud dengan kualitas di sini? Satu, kualitas diri. Kepribadian, karakter, pembawaan, dan lain-lain. Sehingga ada yang dikatakan kecantikan dari dalam. Ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi ketika dia tidak ada, rasanya ada sesuatu yang hilang ketika dia tidak hadir di tempat kerja. Nah, itu berarti dia berkualitas secara kepribadian, sehingga setiap orang merasa kurang apabila dia tidak hadir di tempat kerja. Pertanyaannya sekarang, apakah saya, kamu juga seperti itu? Kualitas yang kedua yang saya maksudkan adalah secara akademik, intelektual, potensi, kompetensi, keterampilan-keterampilan. Setiap dari kita, ketika dilahirkan, kita semua mempunyai kompetensi, kompetensi dasar yang sama, atau yang biasa lebih populer disebut sebagai talenta. maka apabila kita ingin bermakna di hadapan orang lain, apabila kita ingin kehadiran bagi orang lain itu, bermakna atau dipertimbangkan, jadilah kamu berkualitas, saya berkualitas, kita berkualitas. Ini adalah hal yang kecil, tapi kadang-kadang dilupakan. Berikanlah senyum terbaik kepada siapapun yang kita jumpai, sehingga pada suatu waktu nanti orang mengatakan, oh iya ya, orang itu kalau tidak hadir, kelihatan, kurang canda tawa di tempat kerja, karena tidak ada orang yang bersangkutan. Berikanlah bantuan kepada siapapun yang kita temukan. Nah, bantuan-bantuan kecil tidak harus berupa uang yang banyak dan seterusnya. Tapi bantuan yang kita berikan, mesti diingat, bantuan yang kita berikan adalah bantuan yang tuntas dan betul-betul memang membantu. Membantu orang jangan setengah-setengah. Contohnya misalnya gini, kita lewat di jalan raya, ada pengemis yang lapar, lalu dia minta makan kepada anda, lalu anda berikan kepadanya, ini, pelajari ini, buku, cara-cara yang baik untuk mencari makan. Dia membantu, ada bantuan yang diberikan, buku yang dia berikan itu adalah bantuan. Tetapi, bantuan yang diberikan itu tidak tuntas. Kalau orang kelaparan, dan dia minta nasi, maka berikanlah nasi. Jangan bantu dia dengan cara-cara mencari nasi, itu kan tidak tuntas. Anda membantu, tetapi tidak tuntas. Yang ini hampir sama dengan yang sebelumnya, sederhana, tapi kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang saya lupa, mungkin juga anda kadang-kadang lupa untuk menyampaikan kalimat ini, kata ini kepada orang lain. Maaf. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang sempurna. Maka ketika orang melakukan kesalahan, satu hal yang diharapkan dari dia adalah, saya minta maaf. Saya salah, saya minta maaf. Namun kadang-kadang, karena sifat egois manusia, maka sulit sekali untuk menyampaikan kata maaf ini. Itu menunjukkan bahwa dia, hanya dia yang merasa bahwa pendapatnya benar, sehingga, sulit bagi dia untuk meminta maaf. Sebagai manusia yang kurang sempurna, tidak sempurna, selainnya kita minta maaf kepada orang lain, ketika ada kesalahan yang kita perbuat kepada orang yang lain. Hal yang kedua, yang sulit juga kadang-kadang dilakukan oleh orang, mungkin saya, mungkin anda, adalah terima kasih. Setelah kita mendapatkan sesuatu dari orang, lalu kita kemudian pergi begitu saja, tanpa mengucapkan terima kasih. Maka saya kadang-kadang seperti ini, setelah saya membantu orang, lalu dia lupa mengucapkan terima kasih, saya yang bilang, terima kasih. Nah, dengan begitu dia tersadar bahwa, oh ternyata ada yang salah dengan kelakuan saya, ada yang harus saya perbaiki dengan kelakuan saya. Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama, bertanyalah kepada orang lain, apakah memang anda mempunyai makna, ketika hadir di tempat lain, atau jangan-jangan orang mengatakan begini, kamu ada atau tidak, sama saja. Artinya, itu memang betul-betul luar biasa, kita menjadi tidak berarti bagi orang lain. Jangan sampai, itu terjadi pada kita. Nah, kalau anda mendapatkan hasil yang negatif, itu menjadi bahan refleksi bagi anda. Kayaknya, ada yang salah dengan saya. Lalu kalau begitu, ada yang salah dengan saya, saya harus bagaimana? Terimalah orang lain terlebih dahulu, sebelum orang lain menerima anda. Berikan perhatian, berikan kepedulian kepada orang lain terlebih dahulu, sebelum anda dipeduli, sebelum anda diperhatikan oleh orang lain. Jadilah manusia berkualitas, jadilah orang yang punya kompetensi, jadilah orang yang punya kualitas kepribadian, maupun intelektual, akademik, keterampilan-keterampilan, dan lain-lain. Setelah yang tadi itu ada pada anda, bagian berikutnya adalah, berikanlah senyum terbaikmu kepada mereka. Tidak berarti bahwa kita hahahi, kesana kemari, tetapi ketika bertemu dengan orang, berikanlah senyum yang paling baik dari anda. Bantulah orang lain dalam bentuk bantuan sekecil apapun, dan memang tuntas. Berikan kata maaf apabila harus minta maaf, dan ucapkan terima kasih apabila anda harus berterima kasih. Setelah anda melakukan semua yang saya jelaskan di dalam video tadi, saya yakin, saya sangat yakin, dimanapun anda berada, kemanapun anda pergi, kehadiran anda, eksistensi anda, akan selalu dipertimbangkan oleh orang lain. Salam sehat, dan salam sukses untuk anda. Terima kasih telah menonton!